Salam, bola timnas. Berikut info singkatkan. Setelah dikabarkan telah berkomunikasi secara internal via Zoom, bersama Ketua Umum PSSI Erik Thohir, pemain BUSIA 27 tahun ini, benar-benar ingin membela timnas Indonesia dan merelakan pasport Belanda miliknya. Hayro Riedewal merupakan pesepak bola keturunan Indonesia Suriname, dan lahir di Harlem, Belanda, telah menentukan niatnya untuk negeri leluhurnya Indonesia. Jika sebelumnya, gelandang enerjik yang gemilang bersama Ajax Amsterdam, lalu diboyong Crystal Palace itu, sejatinya dipanggil timnas Suriname, namun Hayro Riedewal menolak dan kepincut berseragam timnas merah putih. Berdasarkan info yang disampaikan pengamat sepak bola nasional Bung Ropan, melalui saluran YouTubenya. Hayro sudah tidak sabar lagi berangkat ke Indonesia, untuk menyelesaikan serangkaian proses naturalisasi perpindahan ke warga negaraan menjadi WNI. Pemain dengan postur 182 cm itu, dijadwalkan segera ke Indonesia pada akhir Mei, atau rampungnya pertandingan Premier League musim 2023 per 24, yang masih menyisakan tiga pertandingan lagi. Selama bermain bersama The Eagles, Hayro telah menghabiskan tujuh musim bersama Crystal Palace. Di akhir musim ini, Hayro Riedewal sudah memastikan hengkang dari klubnya, dan mencari suasana baru di klub lainnya. Salah satu klub yang juga berlaga di Premier League, Brighton & Hove Albion menjadi klub pertama yang telah menyodorkan klausul kontrak dua tahun, dengan opsi perpanjangan, untuk musim 2024 per 25. Selain Brighton Albion, Sheffield Wednesday dan Komo FC juga melirik jasa gelandang 27 tahun ini. Hayro Riedewal sendiri, diproyeksikan membela Timnas Indonesia, setelah skuad Garuda memasuki fase babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Artinya Hayro Riedewal belum ikut bermain bersama Jay Izes, dan Tom Haye, saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Kendati Hayro Riedewal belum debut bersama Garuda, publik pencinta sepak bola nasional bakal disuguhkan dengan kehadiran penjaga gawang FC Dallas Maarten Pais, yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Begitu pula dengan sosok Kelvin Verdong, dan James Revanz, yang saat ini dikebut proses naturalisasinya untuk debut pada tanggal 11 Juni menghadapi Irak, dan Timnas Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024 mendatang. Peluang Timnas Indonesia melaju ke babak tiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terbuka lebar, satu kemenangan dari dua pertandingan sisa tersebut, ataupun menorehkan dua hasil imbang, skuad Garuda sudah dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, bersama 17 tim lainnya dari masing-masing grup, yang dipastikan melaju dari juara dan runner-up di sembilan grup yang telah dipertandingkan di fase babak round dua kualifikasi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, agar pilihan kami dapat terus berkembang. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!